Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini, tadi saya sudah lihat ke dalam. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Purworejo, Bupati Wonosobo, Wali Kota Mediun, Wali Kota Britar, Bapak-Ibu sekalian, ada inundangan yang berbahagia. Sekarang ini macet hampir ada di semua kota, macet. Karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor yang sangat banyak, sehingga keluan-keluan itu harus dijawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet, sehingga transportasi masal, transportasi umum harus terus didorong. Kita tahu di Jakarta sudah ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu, tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal, yang mendukung transportasi umum. Meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat akan kotanya akan sambung, menjadi aglumerasi yang mau tidak mau kalau transportasi masalnya tidak terbangun akan stuck, macet, dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun, misalnya di Jakarta, keluar dari rumah, mau ke jalan, sudah mentok, macet. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pembangunan terminal, empat terminal oleh Kementerian Perhubungan di Pororjo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan, sarana, dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini, tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah harus, sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi, UMKM. Harus semuanya terlibat di dalamnya. Dan saya minta, Pak Menteri Perhubungan, di kota-kota yang lain juga mulai dilihat, agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Pororjo saja, tidak hanya di Ponosobo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Mediun saja, tetapi di semua kota, di seluruh tanah air ini terminalnya memiliki standar yang sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan terminal Pororjo di Kabupaten Pororjo, terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, serta terminal Purboyo di Kota Mediun, dan terminal Patria di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!